Kantor imigrasi kelas 2TP seorang membuka pelayanan paspor merdeka di pusat perbelanjaan Megamall, kota Sorong, Papua Baradaya pada Sabtu 5 Agustus 2023. Kepala imigrasi seorang, Freddy Maulana turun langsung untuk memantau staffnya untuk memberikan pelayanan paspor merdeka. Freddy mengatakan layanan paspor merdeka diselenggarakan dalam rangka Hari Dharma Karyadika ke-78, Kementerian Hukum dan HAM RI. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan juradis kami dari Tribun Sorong. Ada Petrus Belamak yang akan melaporkannya. Silahkan rekan Petrus. Baik, saya melakukan pemerintah dan juga tribunan terima kasih yang berada. Saya melakukan pemerintah yang mengatakan bahwa kantor imigrasi kelas 2TP seorang membuka pelayanan paspor merdeka di pusat perbelanjaan Megamall, kota Sorong, pada Jumat 4 Agustus 2023. Maksud kami pada hari Sabtu 5 Agustus 2023, di mana Kepala Imigrasi seorang, Freddy Maulana, turun langsung untuk memantau staffnya, membuat atau memberikan pelayanan paspor merdeka. Freddy mengatakan bahwa layanan paspor merdeka ini diselenggarakan dalam rangka Hari Dharma Karyadika ke-78, Kementerian Hukum dan HAM RI. Dia juga mengatakan bahwa layanan paspor merdeka di pusat perbelanjaan Megamall ini dibuka selama 2 hari, yaitu pada tanggal 5 dan 3 tanggal 6 hari ini, berkepat di Megamall, Sorong, Papua Barataya. Selama 2 hari ini, layanan imigrasi sorong membatasi wadah pemohon. Sebanyak 100, eh maksud kami 15 pemohon. Maksud kami bahwa alasan imigrasi melakukan layanan imel ini, karena memang untuk mempermudah masyarakat sorong yang tidak bisa membuatkan permohonan paspor merdeka bukan permohonan seseorang. Selain mempermudah masyarakat kota sorong, layanan di mal ini juga sekaligus memberikan permohonan kepada masyarakat untuk belanja di mal. Sementara itu, salah seorang pemohon bernama Nancy Julita Lohlen mengaku pelayanan paspor merdeka di Megamall ini cukup cepat, dan petugas-petugas yang memberikan pelayanan juga memang sangat ramah dalam memberikan pelayanan paspor merdeka. Demikian berkansir, Pak. Baik, terima kasih Rekan Petrus dari Tribun Sorong atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, dan Tribun Ars akan kami tampilkan wawancara berikut dari Kepala Imigrasi Sorong, Freddy Maulana, dan Nancy Julita Lohlen, pemohon paspor merdeka. Berikut liputan kanan. Jadi pada hari ini, Imigrasi Sorong mengadakan pelayanan paspor merdeka. Hal ini dilakukan dalam rangka Hari Dharma Karyadika ke-78 Kementerian Hukum dan HAM RI. Ini kami lakukan di Megamall, buka dari jam 9 sampai jam 4 sore. Nah, terus kemudian juga kuota untuk pemohon, kita batasi setiap harinya sebanyak 15 kuota. Oke, Taga, bagaimana datang paspor merdeka yang dilengarakan oleh Imigrasi Sorong? Oh iya, nama saya Nancy Julita Adolong. Saya senang dengan layanan paspor merdeka ini karena dapat membantu kita semua, jadi tidak perlu kita ke kantor imigrasi lagi, kita boleh datang di sini, dan sangat cepat pelayanannya dan sangat baik. Yang saya bawa tadi, KTP yang asli, Kartu Keluarga yang asli, Akte Kelahiran yang asli, juga IJASA. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!